Intro Selamat Sutikno, 80 tahun merupakan pelestari sepeda tua asal desa Sutojayan, kecematan Pakisaji, Kewaten Malang, Jawa Timur. Yang terlibat sebagai peserta dalam kegiatan Sumarak Ontel Persaudaraan Nusantara atau SOAN 2023 di Kota Malang pada Minggu 9 Juli 2023 yang diadakan oleh Komunitas Sepeda Tua Indonesia, Kota Malang. Di acara tersebut dia memakai busana nasional karena ada kegiatan karnaval. Untuk mengatakan informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan dari Surya Malang, ada Sylvia Nita yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Sylvia. Selamat siang di Bonos dan di studio di Malang. Pada Minggu, tanggal 9 Juli 2023 ada kegiatan SOAN 2023, yaitu Semara Ontel Persaudaraan Nusantara yang diadakan di lapangan Jalan Negara, Rapa, Kota Malang. Jadi ini merupakan kegiatan dari Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Dan salah satu pesertanya adalah Selamat Setikno yang ikut dalam kegiatan karnaval. Dia berusia 80 dan yang menarik dari Pak Selamat ini adalah pengalamannya bersepeda ontel dari warisan ayahnya. Jadi dari penuturannya pada saya pada Minggu itu dia menceritakan tentang pengalamannya bersepeda ke Indonesia dan berbagai negara di berbagai daerah, berbagai negara di sekitar Asia Tenggara. Dan dia menggunakan sepeda tua itu diawali dengan ide ketika sudah mencapai seribu hari kematian istrinya pada 2013. Dan pada 2016 dia mulai berkeinginan untuk menjelajah Sabang sampai Merauke. Tapi ketika sampai di Medan dia merasa sudah dekat dengan Malaysia, dia mengurus paspor ke sana dan akhirnya terkeliling ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Dan yang diceritakan yang cukup menarik adalah pengalamannya bersepeda di luar negeri itu ternyata bisa memakai jalan tol. Berbeda dengan di Indonesia, di mana mungkin tidak semua daerah memberikan jalan khusus untuk pesepeda. Tapi di luar negeri bisa menggunakan jalan tol dan dengan membawa bendera arema ontel dan bendera Indonesia ternyata juga menarik perhatian warga di sana. Sehingga dia juga bisa bertemu dengan orang Indonesia yang berada di negara-negara yang dijelajahi. Dan perjalanan itu memakan waktu sekitar satu tahun tiga bulan. Dan ada pun perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk spare partnya itu antara lain dari AS dan bagian lainnya yang perlu perbaikan. Namun dia juga sudah menyiapkan diri dan yang dirasakan selama berjalan itu adalah saudaranya dari orang Indonesia. Juga pengalaman pastinya ya bahwa dengan bersepeda ontel ternyata juga bisa mencapai ke berbagai daerah di Indonesia juga di negara lainnya. Dan sepeda ontel itu sendiri juga pada komunitasnya dan penggemarnya ternyata juga tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak muda yang sering disebut dengan ontelis. Pada saat kegiatan di Malang kemarin itu juga datang dari berbagai provinsi di Jawa Timur dengan bersepeda ontel. Mereka ada yang menggunakan kendaraan jenis lainnya untuk kembali ke daerahnya. Tapi ada juga yang bahwa tergantung di Jawa Timur dari perjalanan itu. Dan menurut mereka dari olahraga ini adalah meningkatkan persaudaraan karena penggemarnya juga beragam. Demikian, siria. Baik, terima kasih Rekan Silvi dari Surya Malang atas laporannya atas selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan berikut wawancara dari Selamat Sutikno, Pesepeda Ontel. Berikut liputin keada. Pak, ini sepedanya ini sudah diajak ke mana aja nih Pak? Ke berapa negara? Ke 5 negara. Oh, ke mana aja tuh Pak? Sabang sampai Marokke. Iya. Indonesia kan itu. Indonesia. Kuala Lumpur. Iya. Singkabur. Kucing. Kucing. Munai. Kinabalu. Tawau. Papua Negini. Timur Riste. Wah, itu tahun berapa itu Pak? 2016. Oh, gitu ya. Waktu itu umur 74 saya. Iya. Waktu itu apa Pak? Ijanya kok kepingin keliling ke berbagai negara? Nah, istri saya meninggal. Waktu itu ada bujik.